11 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Aceh terendam banjir pasca diguyur hujan deras. Banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm membuat korban banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Timur, Asyadi mengatakan banjir terjadi sejak Kamis 3 November 2022 lalu dan hingga kini banjir belum juga surut. Banjir di Kabupaten Aceh Timur juga akibat meluapnya sungai Arakundo dan Perlak setelah diguyur hujan lebat. Hingga saat ini BPBD Aceh Timur masih terus berkoordinasi dengan perangkat desa dan instansi terkait untuk melakukan pendataan dan evakuasi korban terdampak banjir. Total pemirsa korban terdampak banjir di 11 kecamatan mencapai 2.522 kepala keluarga dengan 10.111 jiwa. Sementara jumlah pengungsi mencapai 668 kepala keluarga dengan jumlah 2.693 jiwa. Sementara jumlah pengungsi mencapai 3.693 jiwa. Bapak memilih saya. Terima kasih.